Dan Alhamdulillah, habis 3,5 miliar, 1 rupiah pun kita tersentuh uang dari APBD. Saya tidak minta hibah, baik di kabupaten maupun di provinsi. Ini fakta, bukan fiktif yang saya sampaikan. Tapi diundangan saya beda dengan penceramatan, dengan Tiai, dengan Ustadz. Kalau saya diundang untuk begitu tuh, pulang-pulang nggak bawa amplop. Malah kembalikan yang amplopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Banten News, bertemu kembali dengan saya Nindia di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Sobat Banten News, kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan salah satu Wakil Rakyat di Provinsi Banten yang namanya sudah tidak asing di masyarakat. Namun ada pepat yang mengatakan, tak kenal makata sayang, kita langsung kenalan saja dengan Bapak Haji Musinin, selaku anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Golkar. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik, yang penting sehat. Alhamdulillah. Karena modal itu sehat. Betul. Sekarang lagi kesibukan apa Pak? Lagi kesibukan aktivitas tugas, fungsi sebagai menjalankan tupok di lembaga, di sisi lain sudah waktunya kita ini tidak berhenti tiap hari, silaturahim, silaturahim terus. Iya, iya. Pak, ini kan kita mau kenalan ya soal Pak Haji Musinin gitu. Pak Haji, bisa diceritakan tidak sebelum berkipra di dunia politik itu Bapak sebagai apa sih Pak? Oh, saya sebelum terjun ke politik, saya ini alumni mantan karyawan PT Karkato Steel. Dari 12 tahun, dari 1984 sampai 1995, itu pada waktu terkena pengurangan besar-besaran. Tahun 1995. Akhirnya saya nerima untuk diurangi karyawan, mau dikaryakan ke perusahaan lain saya tidak mau, sehingga saya milih, mungkin sudah jodohnya pada waktu di Karkato Steel, saya milih aktivitas, jadi aktivis di kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan. Kalau di desa itu sebagai aktif di Karang Taruna, aktif di LPM, lembaga pemberdayaan masyarakat, yang dulunya namanya LKMD, terus megang kooperasi. Alhamdulillah berjalan itu. Sampai megang kooperasi itu, membangun pasar itu yang di depan itu. Itu yang ngebangun saya LPM waktu itu LKMD itu. Alhamdulillah, satu rupiah pun tidak ada kontribusi dari pemerintah daerah. Dibangun oleh sendiri, harganya pun termurah. Saya modal dengkul, dikreditkan oleh pedagang, baik kaki lima maupun yang ruku. Ruku yang di depan itu 7 juta, kredit 2 tahun. Ada yang lewat 2 tahun, di belakang 6 juta setengah. Termurah dimana? Karena kenapa termurah? Waktu saya musyawaratkan, musyawarakan, itu harganya bukan dari saya sebagai pelaksana, tapi dari masyarakat, dari pedagang-pedagang. Karena tujuan saya itu dalam konteks memberdayakan daripada pedagang. Baik pedagang kaki lima maupun pedagang daripada yang punya ruku-ruku itu. Dan modalnya juga pinjam dari kooperasi saya, Alhamdulillah. Waktu itu, sudah berjalan itu. Setelah itu, berjalan-berjalan terus, saya megang di LPM Provinsi. 15 tahun, 3 periode. Dari tahun 2001, mengganti Pak Haji Adi Warman, sampai saya jadi di legislatur, saya serahkan ke yang lain, ke pengurus lain. Karena sudah lelah megang 3 periode itu. Tempoh hari juga ke sini, dari Kabupaten Kota, suruh megang lagi. LPM itu, saya nggak mau gitu. Karena saya mau fokus kepada tugas fungsi wakil rakyat kan gitu. Sehingga pada waktu 2004, pertama awal masih ada almarhum Pak Edwi Suandia. Itu saya suruh nyalon, belum siap. Setelah dipegang Pak Hartono, adik ipar saya, 2009, baru saya bismillah. Dengan modal juga pas-pasan. Kalau dikatakan nggak ada, nggak ada modal pada waktu itu. Mirih sekali. Mirih sekali nggak ada modal. Silaturahim sendiri, tanpa adanya tim, jadi ortodita, tanpa ada tim, membawa mobil odong-odong. Ingat, kalau ingat di situ saya nangis, jujur saja. Bawa mobil balino, sedan itu, pulang jam 1, jam 2, dibawa sendiri, silaturahim terus dibangun. Tapi ya Alhamdulillah, Allah menaktirkan kepada saya luar biasa. Ya berkat ikhtiar saya, kerja keras saya, silaturahim kepada Mas Ringga, pada waktu itu modal tidak ada. Buru-buru ratusan juta, jujur saja saya sampaikan ini. Kalau saya ngomong itu, fakta bukan fiktif. Atas sambutan segala macam, saya yang saya sampaikan apa adanya. Tidak dibikin-bikin. Ada sahabat saya dari Kopassus, namanya Pak Sudi Laksono waktu itu, datang ke rumah, hanya untuk meminjamkan uang sebesar 15 juta. Pada waktu itu 15 juta saya anggap besar. Karena saya tidak punya uang pada waktu itu. Sehingga terus berlalu saya lakukan. Akhirnya ini poin-poinnya saja. Ya Allah mungkin berkehendak lain. Akhirnya pengumuman KPU, saya sujud syukur sambil nangis, sambil sedih. Sedihnya terharu, nangisnya tugas terharu, saking senangnya itu. suaranya luar biasa tertinggi dari seluruh partai, sekabupaten serani. Ini dengan permodalkan, apalagi ratusan juta, seratus juga enggak habis, seratus juta juga. Bukan enggak habis, enggak punya uang memang. Ada yang ratusan sekian, ada yang satu miliar juga enggak dapat kan. Makanya dalam politik itu uang, pencalonan jabatan politik itu uang itu sangat dibutuhkan. Ada tapi-nya menurut konsep saya, tapi bukan segalanya. Ya betul. Itu yang sudah dibuktikan oleh saya. Itulah awal daripada sejarah saya, menjadi wakil rakyat ini. Makanya saya kerja itu hati-hati. Hati-hati karena, artinya bahwa saya usaha jadi dewan, tidak semudah membalikkan telapak tanah. Ya, minta-minta ke Allah, mau benar, setelah dikabulkan saya jadi, akhirnya saya kerja enggak benar. Makanya ada konsep saya, konsepnya itu konsep disiplin dalam wakil rakyat itu. Karena tugas dewan itu sebenarnya kan, dikatakan mudah ya berat, dikatakan berat ya mudah. Kalau yang mudah itu ya tidak disiplin, tidak sering masuk, tapi gajinya diambil. Kalau saya berat, karena menjalankan selain daripada tiga fungsi, legislasi, marketing atau anggaran, ataupun tupoksinya pengawasan. Ya, kontroli pengawasan. Yang sebenarnya, kalau kita memahami, dibutir keempat dan kelima, Pancasila itu sebenarnya itu tupoksi anggota dewan. yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permuswaratan perwakilan. Saya ini perwakilannya, Nindi dan rekan-rekan semua kan, ke seluruh masyarakat Provinsi Bandar. Bagaimana supaya menghasilkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan di tahun 2014 kan, kembali mencalonkan. Brode kedua. Pak Haji, apa yang membuat Pak Haji ingin terjun ke dunia politik sebenarnya? Karena kan sebelumnya memang dekat dengan masyarakat. Tapi apa sih yang paling menggugah ya dari dirinya Pak Haji ini? Ya, awalnya saya juga tidak terpikir ya, saya akan menjadi wakil rakyat ini. Cuma memang, kalau berpartai kan, saya diajak-ajak berpartainya. Akhirnya ya, disuruh lah nyalon itu. Tidak terpikir saya menjadi. Gimana sih, jadi dewan nggak? Enak apa nggak kan gitu ya. Tugasnya gimana kan? Saya belum paham pada waktu itu. Akhirnya barang masuk ke dewan, masuk ke partai itu, pengurus dulu, pengurus waktu itu juga, pengurus kecamatan, partai Golkar gitu. Ya, akhirnya disuruh nyalon itulah sama adegi par saya, partai Golkar waktu itu, dia memimpin DPD 2, partai Golkar, Kabupaten Serang pada waktu itu. Ya, itulah. Sebenarnya, tidak ada niatan pada waktu itu. Jadi memang, apa yang penting nyoba dulu gitu ya? Ya, nyoba-nyoba itu kan harus ada uang sebenarnya. Kalau tidak nyoba, kalau disuruh saya disuruh nyalon, ya Bismillah kan gitu. Bismillah ya, akhirnya saya karena mau, benar-benar jadi wakil rakyat, meminta-minta ke Allah, mau benar, makanya kalau nggak benar kan, ya saya dosa kan. Makanya saya emang konsep disiplin itu. yang saya lakukan. Alhamdulillah, terus di Provinsi Naki juga, saya pertahankan konsep disiplin itu. Dan saya memperjuangkannya itu, program-program, tidak ke proyek-proyek-proyek, enggak. Akhirnya, periode kedua, saya masih tertinggi di DPD Sama, di DPD Sama, Alhamdulillah ya, partai mengamanatkan saya, untuk memimpin lembaga di PRD, di Kabupaten Sama. Itu tidak mudah untuk memilih suatu lembaga besar, menurut saya kan. Lembaga di PRD di Kabupaten Sama. Banyaknya persoalan-persoalan kan. Makanya saya konsepnya disiplin itu. Karena kita ini, wakil rakyat ini digajah oleh uang APBD, uang masyarakat. Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat dikembalikan lagi. Untuk infrastruktur, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk bansos-bansos, dan hibahkan gitu. Banyak yang harus dikembalikan lagi ke masyarakat. Makanya, bagi masyarakat, yang wajib pajak, ya harus membayarkan. Karena akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Iya, oke. Pak Haji, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut. Ya, teman awalkan Sobat Banten News, dan kemana-mana, tetap di channel Banten News. Ya, Sobat Banten News masih bersama saya dengan India, dan tentunya saya juga masih ditemani oleh Bapak Haji Musinin, selaku anggota DPRD Provinsi Banten, dari Partai Golkar, Dapil, Kabupaten Serang. Pak, tadi kita sudah berbicara mengenai kiprah Bapak, sebelum terjun ke dunia politik, hingga sampai ke dunia politik ya Pak ya. Waktu itu sempat menjabat dua periode di DPRD Kabupaten Serang. Dan sekarang duduk di komisi tiga DPRD Provinsi Banten. Ya, Pak ini dari masa transisi dari kabupaten ke provinsi ini seperti apa? Sempat mengalami kaget juga Pak? Ya, sebelum saya berhijrah ke provinsi, Alhamdulillah, target-target saya tetap terpenuhi. Yang pertama, aspirasi daripada para ustad-ustad, karena tim-tim saya itu banyak kan dari ustad, dari dunia. Jadi, penggagas daripada insentif dunia itulah salah satunya ya, saya di Kabupaten DPRD. Dari awal hanya 50 ribu, terus saya naikkan menjadi 100 ribu, saya sudah berjanggi pada waktu kampanye saya, nanti setelah saya mau sebelum hijrah ke provinsi akan naikkan 100 persen, Alhamdulillah, terkabulkan berkat, ya, seizin daripada bupati yang sekarang ini putatu pada waktu itu, waktu mau pembahasan, minta dinaikkan, honorer daripada insentif guru dinia, bukan guru dinia saja barangkali, honorer daripada guru-guru SD pada waktu itu kan, juga yang lambahan dari ABBD, dan guru ngaji, dan pembanding jenazah itu pada waktu saya menjabat daripada ketua DPRD Kabupaten DPRD. Sehingga, Alhamdulillah, jadi PR saya sudah terlaksana pada waktu itu. Dan infrastruktur juga, pada waktu itu kan, saya menandatang-nandangani infrastruktur dengan jumlah luas 600 km persegi, itu sudah terselesaikan saat ini oleh Ibu Bupati diteruskan, karena itu kita, perdanya itu yang yang nandatangani saya dengan Bupati, perda percepatan infrastruktur. Sekarang infonya, Alhamdulillah sudah selesai, 600 km itu. Dan makanya sekarang di provinsi juga saya memperjuangkannya itu, memperjuangkannya tentang akidah dengan keagamaan, yang lain saya serahkan kepada rekan-rekanan yang lainnya. Saya tidak memikirkan proyek-proyek-proyek, tidak. Saya sudah menyukuri, menikmati apa yang saya dapat dari hasil daripada gaji wakil-wakil wakil-wakil. Itu saja barangkali. Pak Haji, ini terkait tadi aktif di bidang keagamaan, ini memang sebenarnya sempat dengar Pak Haji itu memang aktif sekali di bidang keagamaan, punya ponpes juga ya Pak ya? Nah ini yang mendasari Pak Haji untuk terjun ke dunia keagamaan tapi juga ke politik, apa sih Pak? Ya sebenarnya terus gimana menyeimbangkannya nih? Sebenarnya memang banyak pejabat, banyak rekan-rekan saya disekiranya keluaran dari pondok pesantren. Padahal saya ini ortodidaks juga. Sampai wakil RI2 juga Pak Kiai Maruf Amrin pada waktu Maruf Amrin Maruf itu menanyakan dikiranya saya keluaran pondok pesantren pada waktu saya Fort Bandika di Bandung Fort Bandika Pilar waktu anaknya Bupati itu Pak Haji ini kejadian langka kata Pak Maruf Amrin Pak RI2 itu maksudnya gimana Pak Kiai kata saya saya berpuluh-puluh kali menghadiri akadikah belum pernah namanya pejabat ketua dewan lagi baca hotband dikaitnya mengalahkan mengalahi daripada kepala kawah belum mondok dimana disangkanya saya keluaran pondok pesantren di jeber sampai di jeber apa pelamunan enggak mondok Pak Kiai terus sampai bisa begini ceritanya bagaimana yang pertama kata saya hidayah dari Allah yang kedua saya dekat dengan Kiai dengan Ustad itu saja dan juga ada turunan saya kebetulan turunan makhlum Kiai Mohimin Cibabar dari ibu orang tua perempuan jadi itu banyak yang manggil saya Kiai saya syukuri adalah yang manggil banyak yang para pejabat disangkanya saya keluar pondok pesantren makanya saya kenapa bisa membangun pondok pesantren 2017 saya dikasih mimpi oleh Allah mimpi suruh mendirikan pondok pesantren 2018 saya membangun dan selesailah sampai 2020 terbentur COVID 2 tahun di awalnya di belakang saya jadikan sementara kontrakan karena pada waktu itu 2 tahun kan kalau enggak dihuni rusak rumahnya sehingga saya kontrakan sampai sekarang masih di kontrakan ngek ngebangunlah disini disini sampai situ dan alhamdulillah habis 3,5 miliar 1 rupiah pun tidak tersentuh uang dari APBD saya tidak minta hibah baik di kabupaten maupun di provinsi di provinsi ini fakta bukan fiktif yang saya sampaikan alhamdulillah alhamdulillah tidak hutang ke orang luar di pembangun alhamdulillah dari ditawarin di bank ya akhirnya paling hutang di bank selesai karena dipotong dari gaji itulah bersyukur saya bisa membangun karena ini kan tabungan akhirat saya serahkan kepada pimpinannya Ustadz Agus 1 rupiah pun tidak boleh dipungut yang masuk ke sini dipotong dia tidak di ruangannya kayak hotel alhamdulillah ruangannya rapi lah kayak hotel aja kalau di kontrakan sama disitu kalau disini ya kelasnya kelas 700 Pak Haji ini kan fenomena di Banten biasanya kalau sehabis maghrib anak-anak kecil kan suka ngaji di jaman dulu tapi sekarang masih terjadi nggak sih Pak ya memang harusnya dikembangkan lagi kalau habis maghrib yasinan sekarang sudah pudar itu sudah hilang makanya malam jumat sini ya yasinan tetangkan anak-anak anak-anak sini sama santri-santriwan di barang tidak dipadukan terus setiap maghrib ada yang ngaji disini anak-anak kecil urus orang lokal kira-kira dari selaku anggota dewan ya Pak ada keinginan nggak untuk membuat program mungkin Banten mengaji gitu ya memang pada waktu itu sudah digaungkan oleh pada waktu jaman Pak Taufik Nuriman Pak Jutong Nuriman terus ditelanjutkan oleh Bu Tatu juga Bu Haji Tatu Hasanah sebenarnya sudah digaungkan cuma masyarakatnya belum sadar diri mungkin adalah di pelosok-pelosok mungkin ada ya kita mungkin kalau di Survema yang kita harus 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 belajar mengaji sayang kalau sampai orang Banten orang Serang khususnya yang terkenal Kori dan Kori Ahnya terkenal Seribu Kiai tidak bisa mengaji apa khawatir di luar suruh jadi imam kan malu ya saya mohon maaf tidak malu walaupun disuruh ngimamin juga tidak malu boleh diteskan ya bukannya takabut bukan sombong walaupun bukan keluaran kodok pesantren ya Insya Allah tidak kenal tidak kalah dengan keluaran kodok pesantren untuk ngori untuk ya Alhamdulillah Orban Jumat juga saya sering Orban Nika juga sering diundang tetapi diundangan saya beda dengan pencerama dengan Kiai dengan Ustaz kalau saya diundang untuk begitu tuh pulang-pulang enggak bawa amplop parah kebalikan yang ngamplopin itulah karena diundangnya penjabat ya ikhlas saja yang penikmas karena itu bagian daripada ibadah juga si ar-islam juga kan gitu iya oke Pak Haji nanti kita sambung lagi ngobrolannya ya jangan kemana-mana tetap di channel Banten News ya Sobat Banten News masih bersama saya dengan India dan tentunya saya ditemani oleh Pak Haji Musinin selaku anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Gwokal Darfil Kabupaten Serang Pak Haji tadi kita sudah berbicara mengenai kipranya Pak Haji di dunia politik gitu ya terus di bidang keagamaan juga sampai akhirnya ini sedikit menyinggung terkait Komisi 3 nih Pak sekarang kan Bapak di Komisi 3 DPRD Provinsi Banten ya itu kalau boleh diceritakan Pak infoksinya apa saja sih Pak di Komisi 3 pertama awal masuk sebelum Komisi 3 saya di Komisi 2 kebetulan jadi ketua ketua Komisi 3 yang kain Komisi 2 yang di Dari Pertanian Perikanan dan Pelautan dua tahun setengah itu memang ada bergantian di Pertanian di Pertanian di Pertanian akhirnya saya dituaskan oleh Pak Haji Pertanian di Komisi 3 Komisi 3 Komisi 2 memidami dengan bergitra dengan BUMD dengan Pak BUMD karena kenapa Pak Haji Pertanian karena saham ada sahamnya disukur pemerintah daerah selain itu juga BUMD BUMD ada agrobisnis sematiri ABN dan juga ada BUMD satunya lagi Jamprida dan di Dinasnya Mitra dengan Gispora Karisata Dinas Karisata BKD Dinas Pendapatan Keuangan dan Pendapatan Bapenda ya bagaimana karena kalau pendapatan tugasnya memungkut pajak-pajak pajak-pajak itu dihandalan dari dari kendaraan Donoko ya kita itu yang selalu terus menyukur sebagai mitra mengawasi daripada samsat-samsat yang ada di Kabupaten Kota ada 12 titik samsat bagaimana untuk memaksimalkan pendapatan sebanyak-banyak perlu diketahui juga bahwa biodata ini biodata daripada provinsi Banten profil Banten ini luasnya kurang lebih 9.663 km persegi dengan jumlah penduduk dari awal berdirinya Banten ini hanya 2 juta sekarang sudah mencapai 12 juta kurang lebih dengan kecamatan 155 kecamatan mempunyai 300 faktas keurahan dan 1.238 desa jadi jumlah desa dan pelurahan dari 8 kabupaten Kota se-provinsi itu berjumlah 1.552 desa dan pelurahan berapa ABBD-nya ABBD-nya baru mencapai 11,2 triliun dan pendapatan asli daerahnya ya dari segi pajak dan yang di sini TAD-nya baru dicapai 8,4 triliun itu ini kalau enggak ada pendapatan belajar dari mana bukan enggak cukup kalau dari pusat kalau dari pusat kan hanya mencupat untuk gaji-gaji saja gaji-gaji saja ada juga bantuan pasuk juga hingga seberapa kan jadi memaksimalkan pendapatan pendapatan sekalian prioritas adanya di pajak kendaraan bermotor untuk pajak kendaraan bermotor seperti apa atau akan meningkat dari tahun sebelumnya kebenturan ya memang waktu itu mengurangi itu pada waktu covid itulah seluruh aktivitas kan ya banyak apa yang dikurangi anggaran-anggara pendapatan juga kurang juga karena di-stop pada waktu itu banyak reko-fusing reko-fusing seluruh kita di-reko-fusing anggaran ya itulah akhirnya sekarang sudah normal kita bagaimana memaksimalkan pendapatan makanya dengan adanya bank banteng juga kita perhatikan sampai sekarang belum menghasilkan dividend ya sedangkan bank banteng sebagai ikon kedepan ikonnya provisional supaya bagaimana yang penting jangan sampai digubarkan kita harus dimelihara harus harus ditingkatkan supaya mendapatkan dividend sekarang masih rugi masih rugi terus itu salah satu BUMB yang belum menghasilkan dividend dan yang lainnya sudah menghasilkan kayak jambrida sudah menghasilkan yang walaupun tidak seberapa hanya 2 miliar satu tahun terus ABM agrup kursus mandiri 1,8 miliar juga yang penting sudah menghasilkan bergurusi kepada ABBD bergurusi bagaimana terkait pendapatan yang membuat menurun ya pak nah itu kan di satu sisi pendapatannya berkurang tapi juga provinsi belakang masih memiliki hutang ya pak ya pak ke PT SMB oh SMB ya dan itu kan jangan menjaga waktu 5 tahun kalau saya tahu sudah tahun-dumat tahun saat ini sudah mulai sudah sudah mulai seleseran pendekannya seleseran itu harus yang namanya dihutang ya harus dibalik baik menurut agama maupun negara harus dihutang sudah mau selesai asetnya terkait aset kalau aset provinsi bagaimana pak? aset asetnya enggak apa itu ulas asetnya kalau untuk situ itu kan kayaknya masih belum ini ya makanya kadang ada aset yang sekarang apa itu yang di samping BGB itu kantor disperindak itu nanti akan dibangun kantor pusat Bang Banten karena aset itu punya provinsi luasnya kurang lebih ada diwari nah ini menarik nih pak tadi sempat disinggung itu kantor disperindak kan sudah berkindah ya ke pus pent up itu nah dari DPRD provinsi di Bang Tern kemarin itu terkait reses kan adalah ingin mendorong pembangunan pus pent up serang nah ini kan kalau dilihat sepertinya sulit juga ya pak ya karena sebentar lagi pasal kepimpinan ibu juga ibu-ibu pati maksudnya itu sudah ingin berakhir gitu kan 2020 nanti ya emang dihantin sekali sebenarnya pada waktu saya menjabat ketua di PT didorong secepatnya pusat pemerintahan di Bangun ya pada waktu programnya bukan perkantoran yang sekarang di Bangun itu pertama yang mulai itu perkantoran daripada Bupati dan Cedak dan DPRD dan yang ketiga itu masjid juga penting di Daul tapi sekarang hanya 4 barukan di DPRD ya dan lain-lainnya lah disitu yang terpenting gak jadi masalah memang itu sangat prihatin sekali ya karena itu masih PRnya Bupati kan ya kalau anggaran dikesetipuan semua juga terbekali yang lain karena pada waktu itu dikompos Bupati Buhajaran Tentang Wasari fokus kepada infrastruktur yang Alhamdulillah sudah diselesaikan sehingga masyarakat tidak ada yang kecewa karena kalau yang namanya infrastruktur sekarang ke jalan ke desain-desain Alhamdulillah sudah berkomisasi semua sudah tidak kecewa masyarakat tidak ada yang di budaya dan sebagainya yang terpenting bahwa pusat pemerintahan Kabupaten Serang yang terletak di Ciruas itu di Timur itu masih tanggung jawab bukan Kabupaten Serang tanggung jawab proksi Banten tanggung jawab pusat itu amanat daripada undang-undang yaitu harus ada kontribusi itu makanya wakil-wakil rakyat yang ada di Kabupaten Serang diwakil dari Kabupaten sini jangan melihat partainya iya jangan mentang-mentang Bupatennya bukan dari partainya tidak memperjahatkan anggaran untuk pusat dan itu saya mari rekan-rekan semuanya untuk bersama-sama memperjuangkan anggaran untuk tambahan ke pusat tapi karena pasti masih tanggung jawab amanat undangnya bertanggung jawab provinsi bukan provinsinya pusat itu harusnya ada tanggung jawab yang walaupun sekarang juga malu kan kita diusil-usil saja oleh potasera diusil buang sampah saja sampai diusil tidak boleh pada waktu itu padahal banyak tidak cukup 1 miliar setahun padahal masih diusil-usil terus ya memang kalau dibaca diundang-undangnya 5 tahun sekarang sudah lebih dari 14 tahun kita juga belajar dari kabupaten badung yang dibalik sama pindahnya itu lebih dari 15 tahun seperti sejarah itu tidak mudah membalikkan penuh anggaran yang tidak cukup sedikit itu karena itu mudah-mudahan bagi gubernur dan pertanakan sebagai wakil rakyat fungsi anggaran juga memikirkan kepada pusat pemerintahan kabupaten karena krihatif kalau apalagi ibu bupati sudah masa baktinya sudah menghabis dikasihkan beliau yang harusnya peresmian peletakan balik pertama oleh beliau ya iya kan menggunakan sekarang sudah mau berhenti krihatif nanti sudah selesai semua itu ya karena terbentuk dengan anggaran kita tidak tertutup kemungkinan untuk ke depan bupati siapapun yang terpilih ya syukur-syukur Pak Adika terpilih nanti ya mudahin solo nanti kita dorong juga supaya mendorong dari pusat anggaran untuk pusat pemerintah dan juga dari Provinsi Banten ya gitu karena itu masuknya di RPJMB itu dimasukkan segala masuk daripada anggaran perlu kita sibuk gitu pusat pemerintah sampai sekarang sampai ditinggal saya belum selesai wah ini terkait ban keu dari Pemprov nih untuk Pemkap itu apakah akan ada tambahan ya sebenarnya mah harusnya nggak usah diminta Provinsi Banten karena tanggung jawab sudah diamanan undang-undang itu kita sering menyampaikan di badan anggaran juga hanya dibengar saja lebih besar raja sudah diprotes oleh Kabupaten Kota yang lainnya kan wajib kan wajar lah kalau Kabupaten Serang itu tertinggi dari 8 Kabupaten karena pemerintah Provinsi masih hutang kepada undang-undang hutang pemerintah karena yang melahirkan Kota Serang tahun 2007 itu lahir Kabupaten Serang nggak mungkin ada Kota Serang sebagai perseratan Ibu Kota kalau nggak yang melahirkan Kabupaten Serang ya makanya melepas aset-aset semua ya diserahkan ke kota itu rela tetapi tetap amanat undang-undangnya Provinsi Banten harus punya tanggung jawab untuk membangun kontribusi kepada agaran pusat Kabupaten Serang Pak Haji ini terakhir yang terkait aset aset Pemkap yang masih dipermasalkan oleh Pemkot Serang nah dari Pemprov sendiri melihat hal ini bagaimana Bagi budaya cagar budaya nggak mungkin dilepaskan akan di luar cagar budaya itu nggak mungkin diserahkan tapi dari Pemkot 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 bagaimana Pak Kaprih kan ingin pendokongnya diserahkan gitu kan bagaimanapun dari Kota Serang yang nggak bisa bertahan nggak bisa nggak bisa harus sudah melalui musyawar nggak bisa semudah itu lagi itu kan menjaga budaya itu kenangan-kenangan sejarah terdaun yang penting saya jadi wakil rakyat mudah-mudahan sehat dan mudah kalau terpikir kembali Allah mengabungkan kembali saya luputi wakil tetap akan saya pertahankan konsep disiplin dan juga tetap akan mengabung-juangkan saya tentang keagamaan tentang guru dinia ini sudah 20 tahun 22 tahun Provinsi Banten latir lebih 9 bulan disini belum ada kontribusi kepada guru dinia baru kekorkes korkes juga ada masalah ya oleh kata itu saya tetap memperjuangkan guru dinia supaya mendapatkan isentif dari Provinsi Banten Alhamdulillah saya 3 Bupaten seluruh forum keagamaan dimasukkan sebagai penasehat masih dihargai sekarang di Provinsi juga dimasukkan sebagai penasehat di Majelis Ulamah Indonesia di FSPP dan di LPTK sebagai Dewan Pembina di LPTK Provinsi Banten dan sekarang juga Wakil Ketua Panitia Panitia daripada penjelenggan LPTK ke 29 di Kabupaten Negerang Alhamdulillah makanya besok mulai sibuk saya besok mulai sibuk dan 26 sudah mulai sibuk harus tembak di Kabupaten Negerang mudah-mudahan akan melahirkan kori dan kori yang terbaik membawa nama Baik Banten untuk ditingkatkan ke tingkat nasional jangan sampai seperti tahun tahun kemarin menjadi urutan yang ke-14 baru sejarahnya dan terdapat urutan ke-14 mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada waktu di Banjarmasin di Sulawesi ya Kalimantan Kalimantan Selatan itu saya juga yang mengawal mengawal mewakili Ketua Dewan Alhamdulillah Ketua Dewan dan tiap ada kegiatan keagamaan distorsinya kesayang kepercayaan dan kesayang jadi saya akan fokus kepada keagamaan memperjuangkan itu terima kasih banyak Pak Haji semoga selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu iya Sobat Banten News tadi kita udah ngobrol banyak dengan Pak Haji Musinin selaku anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Gorkas Gampil Kabupaten Serang dan semoga obrolan saya dengan Pak Haji bermanfaat untuk masyarakat Provinsi Banten sampai ketemu di podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten selanjutnya saya Nindia dan Pak Haji Musinin pamit undur diri selamat menikmati di program Terima kasih